Bismillahirrahmanirrahim Yaitu kitab seputar mustalah hadis bagi para pemula dan juga jenjang yang berikutnya Karena dikumpulkan disini macam-macam hadis secara global dan juga dirinci dengan rincian yang sangat bagus mudah untuk difahami Kata beliau disini Setelah beliau menyebutkan kemarin pembagian hadis Ditinggalkan diterima atau ditolaknya karena hadis itu imah ditolak imah diterima Terbagi menjadi dua ada yang makbul ada yang merdud Jadi hadis yang datang dari Rasulullah SAW setelah akhirnya itu ada yang makbul ada yang merdud Nah karena kalau makbul tentunya ketika hadisnya itu sahim dan hasanan itu Kalau merdud kalau hadisnya itu apa palsu doif mungkar atau yang semisalnya Karena apa? Karena tidak semua hadis yang dinisbahkan kepada Rasulullah itu benar Maksudnya apa? Jalur-jalurnya perlu dilihat kembali Karena ada perawi yang terkadang kadda, pendusta Ada juga perawi yang pemalsu hadis Kita lihat pembagian yang pertama Al-hadisul makbul Hadis yang makbul yang diterima Ta'rifu definisinya Huallalladhi tarajah sidhkul mukbir dihi Yaitu hadis yang sangat kuat Untuk apa? Nah barakallahu fikum benarnya orang yang mengkabarkannya Paham ya? Jujurnya benarnya orang yang mengkabarkan tersebut sangat kuat sekali Itu hadis makbul Dan dugaan kuatnya Benar-benar kabar tersebut datang dan ada Itu namanya apa? Namanya hadis yang makbul Tarajah sidhkul mukbir dihi Maksudnya Kejujuran orang yang mengkabarkan itu sangat kuat sekali Kejujuran, kebenaran orang yang mengkabarkan itu sangat kuat sekali Dan dugaan kuatnya pun apa? Subutu khabari Khabarnya itu benar-benar ada Hadisnya itu benar-benar ada Itu namanya apa? Makbul Diterima Paham ya? Nah itu namanya hadisnya Makbul hadis yang diterima Nah barakallahu fikum Nah kita lihat Hukmu-hukumnya bagaimana? Yajibu qobuluh wajib menerima hadis yang makbul Wamin dalika Dan Termasuk bentuk penerimaannya adalah Al-imanu bi khabari Mengimani tentang pengkabaran tersebut Mengimani tentang apa? Kabar tersebut Al-amanu bi-muktadoha Bi-muktadohu Kemudian mengamalkan dengan apa? Nam yang diharuskan Dari pengkabaran tersebut Wal-ihtijajubihi Dan berhujjah dengannya Paham maksudnya? Hadis makbul itu kan ada yang sahih Ada yang apa? Hasan Nah Kalau kita menghadapi hadis yang sahih atau Hasan Wajib kita menerimanya Dan wajib mengimani Pengkabaran yang dikabarkan disitu Dan wajib mengamalkan apa yang Nah barakallahu fikum Sudah menjadi keharusan Isi kandungan hadis tersebut Dan juga wajib berhujjah dengannya Apa maksudnya? Ayawah 6 itu Maksud yang disebutkan oleh beliau disini Disamping mengimani Mengamalkan Berhujjah dengannya Aksamuhu pembagiannya Yang kau simul hadisul makbul Ilakismain Hadis makbul Hadis yang diterima itu Terbagi menjadi dua Sahihin wa Hasanin Skema atau bagan yang pendek itu Sekema atau bagan yang pendek itu Al-hadisul makbul ada dua Sahihun sama Hasan Sahih sama Hasan ini Pembagian muncul belakangan Wa illa Para ulama terdahulu Para muhaddisun Mereka membagi Cuman menjadi Dua hadis yang sahih Sama hadis yang apa? Da'if Paham ya? Kemudian setelah datangnya Para muhaddisin Muta'akhirin Yang mereka meneliti Mengecek kembali Ternyata sahih itu pun ada dua Sahihun lidatih Sama sahihun Lighayirih Sahihun lighayirih Itu aslinya kumpulan Hadis-hadis yang apa? Hasan Ya dikumpulkan dengan berbagai Macam jalannya Dan juga syawahidnya Akhirnya naiklah derajatnya Hasan Lighayirih Tersebut Menjadi apa? Sahihun lighayirih Jadi kalau ditanya orang Apa sih bedanya Hasan Lighayirih Dan sahihun lighayirih Sebenarnya sama Hanya saja Hasan Lighayirih itu Kalau dikumpulkan Dengan Jalurnya yang sangat banyak Akhirnya menguat Menjadi sahihun lighayirih Paham ya? Nah Begitupul apa? Hasan Lighayirih Itu kumpulan hadis-hadis Yang da'if Yang masih apa? Da'ifnya itu masih ringan Sehingga masih bisa ditopang Dikuatkan dengan yang lainnya Naiklah derajatnya Menjadi apa? Lighayirih Na'am Semuanya hujah Semuanya apa? Hujjah Mahu insyaAllah Na'am Kita lihat Lihat pembagian berikutnya Hadis sahih Hadis sahih sudah kita lalati Itu definisi yang disebutkan oleh Al-imam Al-Baykuni Rahimah Ya enggak? Ya enggak? Awaluhah sahih Huwa Huwa Matasal Isnaduhu Walam Shadda' Yu'al Artinya apa? Hadis sahih itu adalah Hadis yang bersambung sanatnya Na'am Barakallahu Fikum Kemudian apa? Kemudian tidak ada Keganjilan Sudut di dalamnya Enggak ada Dan juga tidak ada Cacat yang bisa merusak Ilah penyakit yang bisa merusak Itu enggak ada Nah kemudian Para perawinya disifati Dengan dua sifat yang Sangat penting Pertama Al-adalah Kedua apa? Adoptu At-faham Ngan Kecermatan Keterlitian Kekuatan hafalan yang sempurna Kita lihat berikutnya Kata beliau Ta'rifu Definisinya As-sahih Hulugatan Diddus sakim Sahih itu Secara bahasa Lawan daripada Sakim itu sakit Jadi orang Dikatakan sahih Sehat Itu karena dia enggak sakit Paham ya? Sakimun Itu artinya Sakit Na'am Barakallahu Fikum Wa huwa haqiqatun fil ajsam Yang mana pada hakikatnya Yang namanya sakit atau sehat itu Itu mengenai apa? Pada badan manusia Aslinya Antum sehat enggak? Jarang sekali hadis dikatakan sehat Paham ya? Hadisnya sakit Karena seringnya sakit atau sehat itu Digunakan untuk apa? Berkaitan masalah badan gitu loh Badan manusia Badan hewan Ya enggak? Hewan artinya enggak yang sakit? Ada Yang sehat juga banyak itu Manusia juga sama Cuma ketika digunakan Untuk hadis Ini namanya apa? Majaz Istilah mereka namanya apa? Majaz Meminjam suatu kata Meminjam suatu kata Untuk apa? Untuk digunakan Yang seharusnya Tidak tepat untuk digunakannya Yang seharusnya Tidak tepat untuk digunakan Diletakkan pada benda tersebut Cuma meminjam kata gitu loh Contohnya gini Zaid adalah singa Karena saking beraninya Zaid itu Akhirnya minjam kata singa Untuk keberanian gitu loh Bukan Zaid itu singa? Bukan Zaid adalah singa Zaid adalah singa padang pasir misalkan Apakah Zaid itu wajahnya seperti singa? Tidak Meminjam kata singa Untuk apa? Menunjukkan beraninya Suja'ah Paham ya? Seperti itu na'am Memiliki sifat apa? As-saja'ah Orangnya suja'ah Nah kita lihat disini Kata beliau Majazun bil hadis Iya gak? Kalau secara hakikat Untuk badan Tapi untuk hadis namanya majaz Namanya majaz Walaupun ini sudah kita bahas Dalam kitab usul Apa kesimpulannya kemarin? Laisa hunaka Majazun La fil quran Wa la fil sunnah Wa la fil luqatil arabiyyah Wa innama nyuqalulahu Uslubun min asalibil arab Belum ya? Artinya apa? Sebenarnya yang sahih itu Tidak ada majaz Tidak dalam bahasa arab Tidak dalam al-quran Tidak dalam as-sunnah Tapi dikenal dengan apa? Uslub min asalibil arab Gaya bahasa orang arab Apa maksudnya? Nah gaya bahasa seperti itu Jadi semuanya hakikat Semuanya hakikat Hanya saja hakikat ini Diletakkan kepada tempat-tempatnya Ada hakikat urfiah Hakikat apa? Lugawiyyah Ada hakikat yang syar'inya Sudah kita lewati semuanya Kesimpulannya Kalau kita mengikuti alur Yang disampaikan disini Sahih digunakan untuk hadis Itu adalah majaz Meminjam kata Kenapa kalau dikatakan Meminjam kata Bukan Hakikatnya Karena yang namanya hadis itu kan Tidak cocok kalau dibilang Sehat hadisnya Sakit hadisnya Tidak cocok aslinnya kan Cuma meminjam kata itu Meminjam kata Na'am barakallahu fikum Yang semula sahih Sehat atau sakit itu Untuk badan Waslilahan ini Paling inti Yang intinya ini ya Secara istilah adalah Huwa ladhi itta salah sanadu Binakli adlin Tamid dbti Masya Allah Ini penting sekali ini Hadis sahih secara istilah adalah Al ladhi itta salah Yaitu hadis yang bersambung Sanadu sanadnya Binakli adlin Dengan Penukilan seorang perawi Yang adlin Perawi yang memiliki sifat apa Adalah Mustaqimus sirah Yang jalan hidupnya itu lurus Bukan berarti orang yang memiliki sifat Adalah itu yang gak pernah berbuat dosa Itu keliru Definisinya muntakot itu ya Dikritik Definisinya mengatakan Yang namanya adalah itu Gak pernah berbuat dosa sama sekali Ada gak kira-kira manusia seperti itu Kecuali para nabi dan rasulun itu Nah Oleh karena itu Definisi yang paling tepat Para ulama telah menyebutkannya Nah walaupun ini Nanti beliau menyebutkan Definisi yang lain Tidak masalah Mustaqimus sirah Yang namanya adalah itu Mustaqimus sirah Jalan hidupnya lurus Bagaimana sesuatu orang Seseorang dikatakan Jalan hidupnya lurus Apa kemarin Untuk ingatnya Orang dikatakan jalan hidupnya lurus itu Adalah orang yang Menjauhkan diri dari dosa-dosa besar Dan tidak terus menerus Di atas dosa kecil Ingat-ingat ya Itu namanya sifat adalah Nah Kemudian kita lihat sifat berikutnya Kecermatan Ketelitian Kekuatan hafalannya Sempurna Mutskin Teliti Cermat Kuat hafalannya Sempurna Ini termasuk ciri-ciri apa Perawi hadis sahih Atau Dibawahnya sedikit Dibawahnya sedikit Yang ini nanti namanya apa Sahihun lighayrih Sahihun lighayrih Rijalnya itu kan Rijal hadis hasan Ya enggak Kalau hadis hasan itu Sempurna enggak Kekuatan hafalannya Tidak sempurna Khafifu Dabd Amlum Jadi ucapan Awil qasir Anhu qalilan Atau Kecermatan Ketelitian Kekuatan hafalannya itu Lebih rendah sedikit Daripada Yang Perawi hadis sahih Tadi itu Berarti menunjukkan apa Sahihun lighayrih Amlum Kalau tamu dbti Sohihun lighayrih Kalau Al-Qasir Al-Qasir Anhu qalilan Itu nanti Maksudnya adalah Sohihun lighayrih Yang demikian itu Apabila Masti bisa ditopang Masti bisa dikuatkan Min khawir Shudunin Tanpa ada Nah Barakallahu Fikum 6 keganzilan disitu Maksudnya Riwayatnya Tidak syadah Hadisnya Tidak syad Wala illah Tanpa adanya Penyakit yang merusak Illah disini Illah qadihah Namanya Illah qadihah Itu penyakit yang merusak Karena penyakit hadis itu Ada yang merusak Ada yang tidak Paham ya Sasat dalam hadis itu Ada yang bisa merusak Ada yang tidak Yang merusak ini berbahaya Paham maksudnya ya Jadi kalau kita simpulkan Nam syarat untuk Hadis sahih Itu ada berapa Nanti beliau akan menyebutkan Ada Nam barakallahu Fikum 6 disini Karena Dimasukkan Sahihun ni khawir Wa illah Globalnya ada berapa kemarin 5 kan itu Ayakuna sanadu Mutasilan Ayakuna rawi mawsufan Bil adala Ayakuna rawi mawsufan Bitamid dbti Ayakuna Nam ayakuna Barakallahu Fikum Nam ayakuna Alhadisu Khalian Minasyudud Yang kelima Ayakuna Alhadisu Khalian Minal Illa Al-Qadihah Lima syarat tersebut Pertama Sanadnya bersambung Kedua Perawinnya apa tadi Disifat Adalah Ketiga Perawinnya disifat Dengan apa Kesempurnaan Hafalannya Sempurna Kuat Cermat Teliti Kemudian Yang keempat Ada Kosong dari Nabarakallahu Fikum Sudut Keganjilan Di dalam Hadis tersebut Kemudian Yang kelima Adalah Kosong dari Penyakit Yang bisa Merusak Kita lihat Penjelasannya Syurutuhu Alal Ma'alifu Astabahullah Syarat-syaratnya Lilhadithis Sahih Min khilali Ta'rifihi Khom Satu Syurutin Masya Allah Untuk Hadis Sahih Diselah-selah Definisi tersebut Ada Lima syarat Jadi Definisi Tadi itu Setelah Diteliti Lagi Diuraikan Satu persatu Dengan Definisi Ternyata Ada lima syarat Untuk Hadis Sahih Ada lima syarat Untuk Apa Hadis Sahih Kita Lihat Wahia Pertama Sanatnya Bersambung Sanatnya Bersambung Karena Kalau Sanatnya Terputus Nanti Termasuk Apa Tanda Hadisnya Itu Tidak Sahih Imam Apa Yang terputus Mu'dal Kita Lihat Yang pertama Masing-masing Perawi Setiap Perawi Dia mengambil Dari gurunya Yang dia Meriwetkan Darinya Bersambung Berarti Kan Masing-masing Perawi Dia Mengambil Dari gurunya Yang dia Meriwetkan Darinya Maksudnya Itu Bersambung Sanatnya Karena Langsung Mengambil Dari gurunya Baik Ketika Mengambil Atau Menyampaikan Hadis Tersebut Dengan Bentuk Yang Terang-terangan Gambel Yang jelas Aku mendengar Atau Dengan Bentuk Bagaimanapun Yang kedudukannya Itu bisa Menduduki As-sama Seperti Haddasana Paham ya Haddasani Itu juga Setingkat Ewa na'am Barakallah Fikum Paham maksudnya Jadi Dikatakan Senatnya Bersambung Itu Masing-masing Perawi Itu Mengambil Hadisnya Dari segurunya Yang dia Meriwetkan Darinya Paham ya Jadi bukan Guru yang lain Nah Yang kedua Adalah Teruat Para Perawinya Memiliki Sifat Adalah Khoedah Yang perlu Antum Hafal Apa Tiara Antum Gak Lupa Jami'us Sahabah Kuluhum Udul Itu Ditanamkan Di benak-benak Kita semuanya Semua Para sahabat Itu mereka Udul Memiliki Sifat Adalah Sehingga Jahail Sahabah Latadur Paham ya Tidak Diketahuin Yang namanya Sahabat Itu Gak Membahayakan Tahu Gak Tahu Gak Bahaya Karena Semua Sahabat Memiliki Sifat Adalah Kita lihat Adalah Teruat Yang kedua Para Perawinya Memiliki Sifat Adalah Beliau Menggunakan Definisi Yang ini Gak Masalah Sebenarnya Yang diinginkan Adalah Malakatun Malakatun Sifat Kriteria Paham ya Yang diinginkan Adalah Malakatun Suatu Kriteria Suatu Sifat Membawa Seseorang Untuk Senantiasa Bertakwa Wal Muru'ah Dan juga Untuk Senantiasa Menjaga Muru'ah Menjaga Harga Diri Kehormatannya Paham ya Ini definisinya Adalah Tapi Kalau dengan Definisi Mustaqimus Sirah Ini bisa Dikatakan Lebih Tepat Lebih Lurus Karena Jalan hidupnya Lurus Seseorang Kalau dikatakan Jalan hidupnya Lurus Otomatis Dia kan Bertakwa Pada Allah Dan juga Menjaga Kehormatannya Serta Muru'ah Karena Kalau Dia tidak Menjaga Harga dirinya Dan Kehormatannya Dan juga Tidak Bertakwa Berarti Otomatis Kan Apa Dihawatatkan Dia terus Menerus Di atas Dosa Kecil Jadi Dengan Definisi Mustaqimus Sirah Jalan hidupnya Lurus Itu Bagus Nah Untuk Mengendefinisikan Apa Adalah Mustaqimus As Sirah Yaitu Yang Jalan hidupnya Lurus Seseorang Dikatakan Mustaqimus Sirah Kapan Itu Alladhi Yajtanib Anil Kabair Walam Yusir Alas Sahair Yaitu Seorang Perawi Yang apa Yajtanib Anil Kabair Walam Yusir Alas Sahair Dia menjauhkan Diri Dari Dosa Sebesar Dan Tidak Terus Menerus Di atas Dosa Dosa Kecil Berikutnya Wal Maksud Apa Yang Dikin Adanya Kesalihan Kebaikan Pada Mereka Para Perawi Tersebut Memiliki Kebaikan Bihaitu Yatmainul Qalbu Likhobar Dengan Catatan Hati Tenang Untuk Menerima Kabar Mereka Karena Para Perawinya Adalah Orang Yang Jujur Orang Yang Miliki Sifat Adalah Orang Yang Miliki Sifat Mustakim Orang Yang Hidup Lurus Maka Hati Tenang Untuk Menerima Kabar Mereka Dan Jiwa Itu Tentram Kepada Mereka Karena Mereka Mereka Para Perawi Ini Orang Orang Yang Jujur Orang Orang Yang Saleh Orang Yang Miliki Sifat Adalah Yang ketiga Daptur Yaitu Para Perawinya Memiliki Sifat Apa Ini Maksudnya Memiliki Sifat Yang Kuat Teliti Cermat Hafalannya Kuat Teliti Cermat Maksudnya Bagaimana Kalau Dia Itu Dengan Hafalan Kapan Dia Dibutuhkan Dia Menyampaikan Sebagaimana Apa yang Dia Dengar Dari Gurunya Nah Contohnya Mahmud Bin Fulan Yang Nyampaikannya Mahmud Bin Fulan Bukan Mahmud Ketika Nyampaikan Dikati Muhammad Berarti Tidak Teliti Dan Tidak Kuat Hafalannya Seperti Itu Ada Dua Daptul Kitabah Daptul Sader Daptul Sader Itu Hafalan Itu Kekuatan Hafalan Jadi Kapan Dia Dibutuhkan Langsung Menyampaikan Sebagaimana Yang Dia Ambil Dari Gurunya Langsung Kemudian Kalau Kitabah Tulisan Maksudnya Bagaimana Maksudnya Dia Termat Dan Teliti Dengan Tulisan Yang Dulu Ketika Dia Nulis Manakala Mengambil Hadis Dari Gurunya Gak Goyah Gak Gak Juga Berbeda Sama Persis Kalau Dulu Mengambil Dari Gurunya Alhabat Saudah Ketika Menyampaikan Alhabat Saudah Bukan Karena Sudah Lama Kemudian Hafalannya Goncang Akhirnya Dia Kita Lihat Wal Maksud Apa Yang Dikinkan Disini Dapat Ini Yaitu Kemantapan Hafalan Riwayat Mutskin Mantap Hafalannya Yang Mana Dapat Ini Terbagi Menjadi Dua Dapat Ini Terbagi Menjadi Dua Apa Itu Terbagi Dua Pertama Dabtu Sadrin Dabut Sadr Wahua An Yusbita Mas Sami'ahu Yaitu Perawi Tersebut Kokoh Kokoh Dan Kuat Terhadap Apa Yang Dia Pernah Mendengarnya Terhadap Apa Yang Dia Dengar Dari Gurunya Itu Dabtu As Sadr Kuat Kokoh Kokoh Apanya Kokoh Terhadap Apa Saja Yang Dia Dengar Dari Gurunya Maksudnya Hadis Hadis Yang Dia Dengar Dari Gurunya Itu Dia Ketika Menyampaikan Itu Kokoh Dan Kuat Tidak Berubah Tidak Perseberangan Artinya Apa Ditinjau Dari Sisi Apa Dia Mapan Mapan Untuk Menghadirkan Kapan Dia Mau Itu Berarti Nampu Sekir Hafal Kapan Kapan Dia Mau Bicara Langsung Menghadirkan Hadassana Pulan Hadassana Alan Dia Tidak Berpikir Panjang Dia Karena Hapalannya Kuat Mutskin Itu Maksudnya Nam 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 Memungkinkan Dan Mapan Dia Itu Ketika Nambara Kala Fikum Untuk Menghadirkan Hadis Kapan Dia Mau Jadi Tidak Berpikir Dulu Tidak Perlu Panjang Lebar Dia Berpikir Langsung Tau Dia Langsung Bisa Menghadirkan Itu Namanya Namanya Nambara Kala Fikum Dikatakan Jadi Kuat Cermat Teliti Hapalannya Yang Berikutnya Wadaptu Kitabin Daptu Kitabin Yang Kedua Daptu Kitabin Apa Itu Suyanatul Kitab Ladehi Perhatikan Kitabnya Suyanatul Kitab Ladehi Menjaga Kitab Yang Ada Di Hadapannya Jadi Kitab Yang Dulu Dia Pake Mencatat Hadis Dia Menjaganya Kenapa Menjaganya Karena Terkadang Ada Surah Ada Para Pencuri Pencuri Hadis Ada Sehingga Kitabnya Terkadang Karena Mungkin Iri Akhirnya Diubah Sama Pencuri Sehingga Nanti Seharusnya Dianya Sikoh Terpercaya Akhirnya Dilo'if Lemah Karena Deganti Seperti Itu Ada Juga Kalau Dia Tidak Menjaga Kitab Yang Ada Di Hadapannya Itu Terkadang Kitabnya Mungkin Luntur Tintanya Atau Terkadang Dimakan Oleh Hewan Sehingga Seperti Itu Jadi Benar-benar Dabdu Kitab Cermat Teliti Tulisannya Menjaga Kitabnya Semenjak Dia Mendengar Dari Gurunya Hadis Tersebut Dan Semenjak Dia Telah Membenarkannya Dan Juga Mensohikannya Karena Yang Namanya Tulisan Itu Kadang Ada Yang Keliru Itu Diteliti Dicek Dsohikan Dia Benar-benar Menjaga Tulisan Tersebut Sampai Hadis Itu Disampaikan Ke Orang Lain Jadi Benar-benar Tulisannya Yang Dia Tulis Itu Yang Dia Sampaikan Seperti Apa Yang Dia Tulis Itu Berarti Kuat Sekali Nah Sebagian Mereka Menyebutkan Daptul Kitabah Tulisannya Itu Mantap Cermat Teliti Karena Dia Menjaganya Nah Sehingga Ketika Dia Menyampaikan Seperti Apa Yang Dia Tulis Yang Keempat Selamat Dari Apa Asyudud Keganjilan Walmurad Allah Yukhalif Rawihi Nah Allah Yukhalif Rawihi Rawihi Ya Itu Yang Menar Nah Man Hwa Awla Minhu Hifdan Aw Adadan Tidak Kita Lewati Dulu Hadis Shad Apa Itu Hadis Shad Hadis Yang Dikatakan Ganjil Nah Barakallahu Fikum Allah Yukhalif Rawihi Man Hwa Awla Minhu Hendaknya Perawi Tersebut Tidak Menyelisih Periwayatannya Nah Barakallahu Fikum Tidak Menyelisih Apa Tidak Menyelisih Perawi Yang Dia Lebih Aula Dari Dia Tidak Menyelisih Perawi Yang Lebih Kuat Hafalannya Yang Lebih Banyak Jumlahnya Contohnya Si A Dia Meriwayatkan Dengan Suatu Riwayat Tapi Menyelisih Para Perawi Yang Jumlahnya Lebih Banyak Nah Itu Otomatis Terkalahkan Disitu Yang Banyak Ini Orangnya Sikoh Semuanya Jadi Seorang Perawi Yang Sikoh Menyendiri Seorang Perawi Yang Sikoh Ini Menyendiri Dengan Suatu Riwayat Yang Riwayat Tersebut Berseberangan Dengan Para Perawi Sikoh Yang Lainnya Itu Shaz Hadis Shaz Tapi Kalau Seorang Perawi Yang Zaib Yang Menyendiri Namanya Seorang Perawi Yang Zaib Menyendiri Mungkar Seorang Perawi Yang Sikoh Menyendiri Tanpa Menyelisi Sikoh Sikoh Yang Lain Tanpa Menyelisi Sahih Berarti Kan Sahih Jadi Ada Yang Sahih Ada Yang Shaz Ada Yang Mungkar Kalau Mungkar Menyendiri Orang Do'if Orang Yang Lemah Menyendiri Sudah Lemah Menyendiri Lagi Tapi Kalau Shaz Itu Seorang Sikoh Menyendiri Dalam Keadaan Menyelisi Sikoh Sikoh Yang Lainnya Tapi Kalau Seorang Perawi Yang Sikoh Menyendiri Tanpa Menyelisi Para Perawi Sikoh Yang Lainnya Itu Tetap Sahih Walaupun Dia Nanti Maksudnya Gharib Tapi Sahih Karena Dia Sikoh Itu Nah Kita Lihat Lagi Apa Kata Beli Di Sini Nah Kita Lihat Maksudnya Seorang Perawi Tersebut Hendaknya Tidak Menyelisi Perawi Yang Lain Yang Lebih Unggul Lebih Kuat Havalannya Dan Lebih Banyak Jumlahnya Yang Kelima Hadisnya Selamat Dari Penyakit Hadisnya Selamat Dari Selamat Dari Penyakit Nah Kita Lihat Yang Diinginkan Penyakit 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 Yang Bisa Merusak Karena Penyakit Ada Yang Bisa Merusak Ada Yang Tidak Merusak Seperti Orangan Sakit Masem-macem Ada Sakit Yang Tidak Merusak Seperti Apa Sakit Biasa Flu Batuk Itu Kan Bisa Dikatakan Ringan Tapi Ada Penyakit Yang Merusak Mungkin Sakit Yang Parah Misalnya Kanker Tumor Atau Semisalnya 6 Kita Lihat Kalau Dalam Hadis Ada Yang Namanya Penyakit Yang Khodihah Yang Bisa Merusak Yaitu Ilah Khodihah Itu Sebab Yang Khodihah Yang Benar-benar Tersembunyi Sebab Yang Tersembunyi Yang Tidak Nampak Yang Muncul Di Dalam Hadis Yang Muncul Pada Hadis Ini Siapa Yang Memahami Para Jahabidah Para Sendikiyawan Para Pakar Dalam Hadis Dia Tahu Kalau Kita Kadang Tidak Tahu Kecuali Sudah Jahiz Sudah Siap Instan Tahu Tapi Kalau Meneliti Berat Seperti Inilah Yang Kita Perlu Berhati-hati Karena Terkadang Nampaknya Dohernya Sahih Oleh Karena Beliau Kan Mengarang Kita Hadis Mu'allah Maksudnya Hadis-hadis Yang Sasat Yang Ada Penyakitnya Dohernya Sahih Doher Sahat Itu Sahih Dohernya Setelah Diteliti Para Pakar Hadis Ternyata Ada Penyakitnya Bisa Merusak Nah Kitabnya Kalau tidak Salah Walau Alam Di Indonesia Sampai Belum Dijual Tapi Kalau Di Yemen Banyak Di Arab Banyak Di Damas Saat Itu Di Perpustakaan Juga Banyak Nah Hadis-hadis Yang Dicatat Ada Dohernya Sahih Maksudnya Dohernya Sahih Hadisnya 6 Kita Lihat Bisa Merusak Kesohian Hadis Tersebut Jadi Penyakitnya Penyakitnya Bisa Merusak Dan Mengharuskan Hadisnya Itu Lemah Bersamaan Dengan Itu Dohernya Selamat Hadisnya Dari Penyakit Tadi Dohernya Selamat Ternyata Seteliti Penyakitnya Berbahaya Bisa Merusak Kesohian Hadis Tadi Itu Itu Lima Syarat Yang Kenam Adanya Penopang Ada Penopang Penguat Adanya Penguat Atau Penopang Ketika Dibutuhkan Ini Maksudnya Untuk Menguatkan Hadisnya Nanti Menjadi Apa Kalau Kekuatan Hafalan Rawi Tersebut Ringan Kekuatan Hafalannya Berarti Tidak Sempurna Ada Perawi Yang Bisa Menguatkannya Ada Perawi Yang Bisa Menguatkannya Yang Menopangnya Sekarang Kalau Perawi Yang Hafalannya Ringan Dikumpulkan Semuanya Kuat Kira-kira Kuat Contohnya Sekarang Ada Orang Yang Agak Lemah Tidak Terlalu Kuat Tapi Kalau Bersatu Akan Menjadi Kuat Tidak Akan Tersusun Kekuatan Maksudnya Para Perawi Hadis Hasan Itu Kan Kalau Dikumpulkan Itu Nanti Naik Derajat Menjadi Sahih Lih Maksudnya Kekuatan Hafalan Perawi Itu Ringan Tidak Sempurna Ada Perawi Lain Yang Menopangnya Menguatkannya Dikumpulkan Berbagai Jalannya Dan juga Syawahid Oleh karena Itu Seringnya Jumlah Apa Artinya Apa Hadisnya Dikumpulkan Syawahid Dan juga Dikumpulkan Jalan-Jalannya Sehingga Menguat Mahu Insyaallah Naam Ikhwan Fidin Azza Tanbihun Peringatan Ini Tanbihnya Bagus sekali Ini Masih Ada Maknanya Nagi Syaratan Itu Paham Ya Sebenarnya Syarat Untuk Sahih Saja Kalau Sahih Saja Sahih Yang Nidhati Lima Saja Syaratnya Kenapa Ditambahkan Syarat Yang Enam Ini Karena Mencakup Sahih Nidhoyri Faham Kalau Sahih Nidhati Syaratnya Berapa Lima Tapi Kalau Dimasukkan Sahih Nidhoyri Enam Tambah Satu Ini Yaitu Adanya Penopang Penguat Paham Ya Nah Barakallah Fikm Seperti Itu Mahu Insyaallah Makna Syarat Tersebut Pertama Sanadnya Enggak Beli Mengkote Bedakan Mengkote Dengan Apa Mu'dol Kalau Mengkote Terputus Sanadnya Tapi Dalam Keadaan Bagaimana Terputus Mengkote Bagaimana Kan Ada Mu'dol Ada Mengkote Sama Terputus Sanadnya Cuman Bedanya Apa Mengkote Terputus Sanadnya Bagaimana Apa Beruntut Tidak Kalau Mengkote Itu Selang Seling Terputus Sanadnya Selang Seling Selang 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 Seling Terputus Urut Itu Namanya Mengkote Tapi Kalau Mu'dol Terputus Sanad Secara Beruntun Secara Beruntun Contohnya Apa Hadassana A Kala Hadassana D B Sama C Ini Putus Sanadnya Beruntun Beruntun Namanya Mu'dol Namanya InsyaAllah Mudah InsyaAllah Kita Lihat Berikutnya Bia Kata Beliau Alayakuna Sanadu Mengkote Hendaknya Sanad Tidak Terputus Dengan Bentuk Bagaimanapun Bentuk Apapun Dari Bentuk Bentuk Terputus Salad Al-Jali Al-Khafi Baik Terputus Yang Nampak Maupun Yang Tersembunyi Keluar Dari Pembahasan Itu Hadassana Kalau Mu'allak Tidak Masalah Hampir Sekarang Para Ulama Yang Mengarang Kitab Hadis Hampir Semuanya Mu'allak Mu'allak Maksudnya Salad Yang disebutkan Langsung Um Datul Akam Lihat Itu Ada Salad Tidak Ada Hadassana Seperti Sahih Bukhari Sahih Muslim Ashab Sunan Tapi Kalau Om Datul Ahkam Riyad Salad Lihat Ada Salad Hampir Semuanya Mu'allak Jadi Ini Keluar Dari Mu'allak Mu'allak Itu Bukan Berarti Mu'allak Tapi Pengarang Kita Sengaja Membuang Sanad Biar Ringkas Bukan Berarti Tidak Ada Sanad Kalau Merujuk Lihat Kitab Aslinya Contohnya Baca Riyad Salad Muttafakun Alay Ada Itu Caranya Ruah Muslim Ya Kok Tidak Ada Sanad Ada Sanad Sanad Di Sana Cuma Para Ulama Kenapa Menggunakan Mu'allak Ini Ringkas Coba Kalau Misalkan Om Datul Ahkam Disebutkan Sanad Semuanya Panjang Tapi Langsung Ringkas Mu'allif Pengarang Kita Tersebut Ketika Membuang Sanad Itu Bukan Membuang Dibuang Gitu Tidak Ada Sanad Bukan Berarti Seperti Sanad Diantaranya Meringkas Meringkas Kita Lihat Wal Mursal Kalau Mursal Ma'ruf Wal Mursal Minhus Sohabiyus Sakot Kalau Mursal Itu Kan Yang Dijatuhkan Degugurkan Nama Sahabat Seakan Akan Tabiin Langsung Qala Rasulullah Sallam Seperti Itu Sanad Tadlis Ini Sanad Sanad Yang Di Adakan Apa Tadlis Pengamaran Disitu Disamarkan Gurunya Namanya Mahmud Diganti Abu Abdillah Biar Orang Tidak Paham Siapa Abu Abdillah Siapa Abu Abdillah Orang Tidak Tau Tapi Sebutkan Mahmud Tau Tidak Mahmud Biar Tidak Tidak Tadlis Alhamdulillah Alhamdulillah Kurnihan Siapa Kurnihan Tidak Abu Abdillah Abdurrahman Abu Abdurrahman Yusuf Ma'ruf Yusuf Yusuf Hadith Siapa Abu Abdurrahman Orang Tau Tapi Sebutkan Namanya Hadith Yusuf Oh Yusuf Itu Contohnya Jadi Tadlis Itu Itu Di Antaranya Yang Kedua Yang Kedua Hendaknya Perawi Tersebut Tidak Dijarah Tidak Dikritik Agamanya Agamanya Lurus Nah Kan Terkadang Jumpai Imam Sunnah Do'ifun Fil Hadith Kalau Masalah Sunnah Dia Imam Masya Allah Ahlu Sunnah Tapi Masalah Hadith Lemah Mungkin Tidak Seperti Itu Mungkin Kan Tidak Semua Ahlu Sunnah Kuat Hafalannya Ya Enggak Ahlu Sunnah Kan Ada Yang Kuat Hafalannya Seperti Kita Kita Ini Kan Ada Yang Lemah Hafalannya Ada Yang Kuat Hafalannya Nah Itu Ahlu Sunnah Bukan Ahlu Sunnah Jadi Nanti Kalau Menjumpai Kitab Jarwa Ta'adil Adalah Imam Sunnah Do'ifun Hadith Itu Tidak Masalah Karena Ini Bukan Agamanya Hadith Paham Belum Seorang Perawi Tersebut Hendaknya Tidak Dikritik Tidak Dijarah Dalam Masalah Agamanya Perawi Tersebut Bukan Pendusta Tidak Pula Tertuduh Dengan Dusta Bukan Seorang Perawi Yang Fasih Kenapa Kalau Perawi Yang Fasih Perlu Dicek Ulang Lagi Kenapa Karena Pengkabaran Kalau Datang Dari Orang Fasih Apa Kata Allah S.W.T. Ya Ayuh Ladi Namanu Inja Akum Fasih Kumbin Abain Fatabayan Ya Kan Wahai Orang Yang Beriman Apabila Datang Kepada Kalian Orang Fasih Membawa Suatu Kabar Maka Carilah Kejelasan Yang Ini Siapa Perawi Ini Paham Ya Karena Khawatirnya Dia Bohong Dusta Paham Ya Seperti Ini Perlu Diperhatikan Kazaban Terkadang Istilah Lain Apa Dalam Jarawah Ta'adil Dajjal Jadi Itu Bukan Ekstrim Kalau Orang Faham Ekstrim Mengkafir Berarti Berarti Gagal Faham Dia Kalau Dia Ngecek Dalam Jarawah Ta'adil Terkadang Kazab Itu Dajjal Fulan Dajjal Membayangkan Keliatannya Ngerti Kan Dajjal Itu Padahal Dajjal Kazab Adajl Faham Ya Al-Gadib Nah Kita lihat Di sini Fahar Dabizalika Keluar Dengan Pembahasan Atau Penjelasan Tersebut Al-Hadis Palsu Palsu Jelas Palsu Jelas Gak ada sumbernya Kan Tidak ada sumbernya Hadis 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 Palsu Paham Ya Seringnya Kalau Hadis Palsu Tidak Tidak ada sumbernya Itu Nah Karena Orang Itu Sengaja Memasukkan Hadis Allah Musta'an Berkat Tidak ada Pembahasannya Terkadang Orang-orang Yang suka Bisnis Jual beli Atau Misalnya Ashab Tujjar Orang-orang Yang mereka Para Perdagang Biasanya Berani Memasukkan Hadis Zaman Dahulu Sepertinya Itu Untuk Melariskan Dagangannya Untuk Melariskan Dagangannya Termasuk Juga Penjelasannya Hendaknya Perawi Tersebut Bukan Perawi Yang Adalah Yang Diketahui Maka Keluar Dengan Penjelasan Tersebut Hadis Majhul Hadis Majhul Hadis Yang Diketahui Keadaannya Orang Yang Diketahui Orangnya Atau Identitasnya Siapa Fulan Ini Fulan Banyak Antum Fulan Bukan Antum Fulan Bukan Fulan Antum Fulan Antum Kita Semuanya Fulan 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 Alam Siapa Fulan 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 Penyebutan Tersebut Bukan Sahabat Cari Dulu Siapa Fulan Itu Tapi Sahabat Perlu Kita Mencari Hazzas Sahabat Perlu Tidak Mencari Tidak Perlu Karena Sahabat Udul Semuanya Tapi Kalau Sudah Sahabat Dicek Lagi Siapa Rajul Ini Sikoh Atta Doi Tidak Berikutnya Ketiga Hendaknya Perawi Tersebut Bukan Perawi Yang Tidak Kokoh Hafal Karena Kalau Perawi Yang Tidak Kokoh Hafal Tidak Sempur Hafal Tidak Apa Tidak Punya Hafalan Misalkan Maka Yang Seperti Itu Tidak Dikatakan Kriteria Hadis Sahih Kita Lihat Hendaknya Perawi Tersebut Bukan Yang Jelik Hafal Bukan Pula Perawi Yang Banyak Kelirunya Kalau Keliru Sekali Dua Kali Banyak Kelirunya Bahaya Karena Ini Hadis Da'if Nanti Maka Keluar Dengan Penjelasan Tersebut Hadis Da'if Karena Hadis Da'if Bagaimana Biasanya Jelek Hafalannya Banyak Kelirunya Berdasarkan Pendapat Yang Ada Pendapat Yang Lain Keluar Dari Pembahasan Itu Juga Apa Keluar Dengan Penjelasan Tersebut Adalah Hadis Yang Da'if Hadis Mungkar Mas Karena Mungkar Mas Itu Biasanya Ada Yang Jelik Hafalannya Perawinya Ada Yang Suka Dan Sering Keliru Sehingga Hadis Ditinggalkan Kata Beliau Dan Juga Perlu Diperhatikan Perawinya Itu Hendaknya Bukan Perawinya Majhul Yang Keempat Hendaknya Hadis Bukan Hadis Hadis Ganjin Hadis Yang 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 Kelima Hendaknya Hadisnya Tidak Dicacat Dengan Cacat Yang Merusak Tidak Ada Penyakit Penyakit Merusak Yang Keenam Dijumpai Penopang Penguat Jika Kekuatan Hafalan Sebagian Perawinya Lemah Atau Ringan Karena Ringan Tadi Itu Ringan Ditopang Dikuatkan Akhirnya Jadi Kuat Naiklah Derajatnya Yang Semula Hasan Nidzatih Menjadi Sahihun Ligayri Naam Nah Maka Keluar Dengan Pembahasan Tersebut Adalah Hasan Nidzatih Itu Kalau Masih Hasan Nidzatih Itu Nanti Apa Dikatakan Hasan Nidzatih Digabung Hasan Nidzatih Tambah Hasan Nidzatih Tambah Nidzatih Maka Menjadi Sahihun Ligayri Sahihun Nidzatih Seperti itu Jadi Perlu Perlu Perhatikan Kalau Hasan Nidzatih Berarti Hasan Yang Asli Tapi Hasan Nidzatih Dikumpulkan Hasan Nidzatih Tambah Nidzatih Menjadi Sahihun Ligayri Zhaifun Munjabar Zhaifun Munjabar Zhaifun Munjabar Zhaif Yang Masih Bisa Ditopang Zhaif Yang Masih Bisa Ditopang Itu Ditambahkan Nanti Menjadi Hasan Ligayri Pemlum Menang Seperti itu Karena Ada Zhaif Yang Zhaifun Jiddan Bisa Jadikan Hujjah Ada yang Zhaifnya Khafif Ringan Bisa Dikuatkan Lagi Untuk Pembagian Berikutnya Insya Allah Pada pertemuan Yang Datang Pembagian Sahih Terbagi Dua Sahih 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 Sebenarnya Hampir Mirip Tapi Tidak Masalah Kita Tunda Pada Pertemuan Yang Datang Alhamdulillah 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 Alhamdulillah